Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Wilafatya Finola Saya merupakan mahasiswi Fakultas Fisikologi Universitas Islam Riau Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tingkah laku prososial Apa sih yang dimaksud dengan tingkah laku prososial? Berlaku prososial adalah suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain Tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut Dan mungkin bahkan melibatkan suatu risiko bagi orang yang menolong Teori tingkah laku prososial Yang pertama adalah teori evolusi Yaitu gen dalam diri suatu individu yang mendorong individu untuk mengoptimalkan kelestarian satu gen Teori evolusi dibagi menjadi dua bagian Yang pertama, perlindungan kerabat Di mana kedekatan gen biologis mendorong seseorang untuk menolong kerabatnya Yang kedua, timbal balik biologis Di mana menolong agar orang yang ditolong dapat menolongnya saat ia membutuhkan bantuan Yang kedua adalah teori belajar Teori belajar dibagi menjadi dua Yang pertama, teori belajar sosial Di mana teori ini mengatakan bahwa seseorang yang merasa lebih baik setelah menolong orang Dan mengusir rasa bersalah karena tidak menolong Yang kedua, teori pertukaran sosial Di mana tolong menolong dilakukan untuk menutupi kepentingan pribadi individu Yang ketiga adalah teori empati Teori empati dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama, hipotesis empati altruisme Yaitu empati pada penderitaan orang lain yang memotivasi untuk menghilangkan penderitaan orang tersebut Yang kedua, model mengerangi perasaan negatif Di mana menolong agar perasaan negatif yang muncul saat melihat seseorang yang menderita itu hilang Yang ketiga, hipotesis kesenangan empatik Di mana menolong agar dapat ikut merasakan kegembiraan yang dirasakan oleh orang yang ditolongnya Yang keempat adalah teori perkembangan kognitif sosial Di mana saat menolong seseorang dalam situasi darurat dibutuhkan informasi sebelum memberi pertolongan Yang kelima, teori norma sosial Teori norma sosial dibagi menjadi dua Yang pertama, norma timbal balik Di mana seseorang harus menolong orang yang pernah menolongnya Yang kedua, norma tanggung jawab Yaitu menyeimbangkan antara menerima dan memberi dalam kehidupan bersosial Jenis tingkah laku prososial Yang pertama, berbagi Sharing diberikan bila penerima menunjukkan kesukaran sebelum ada tindakan Meliputi dukungan karyabel dan fisting Yang kedua, menolong Yaitu kesediaan untuk menolong orang lain yang sedang berada dalam kesulitan Yang ketiga, kerjasama Kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain guna tercapainya suatu tujuan Tiga tahapan perilaku prososial Yang pertama, memperhatikan sesuatu atau peristiwa janggal atau yang tidak biasa terjadi Yang kedua, menginterprestasikan peristiwa sebagai satu kondisi yang darurat Yang ketiga, memutuskan apakah kita bisa mengambil tanggung jawab untuk menolong Contoh perilaku prososial Yang pertama, relawan Relawan adalah seseorang yang membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau dikenal dengan istilah altrismi Hal yang dilakukan oleh relawan pada saat bencana alam yaitu penyelamatan, evakuasi mayat, pelayanan kebutuhan pangan dan sandang, pelayanan kesehatan, pemulihan psikologi sosial logistik, serta pendataan Contoh yang kedua, yaitu donor darah Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah untuk kemudian digunakan untuk transfusi darah Seseorang yang mendonorkan darahnya akan menguntungkan orang lain meskipun hidupnya akan kehilangan beberapa persen jumlah darahnya Dengan adanya seseorang yang melakukan donor darah secara rutin atau efektif diharapkan dapat membantu mereka yang membutuhkan darah Sekian materi dari saya tentang yang telaku prosesial, lebih dan kurang sayang, mohon maaf Wabillahi tautik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!